Karena keterbatasan lahan ya, keterbatasan lahan terus tidak adanya tempat untuk membuat kolam-kolam besar kan standarnya kalau ikan itu hidup di air yang notabene adalah kolam lumpur. Karena keterbatasan lahan tidak adanya tempat untuk budi gaya seperti ini. Pembutuhan awal untuk budi gaya ini tentunya yang pertama adalah butuh tempat ya. Itu nomor satu, butuh tempat. Nah setelah tempat biasa sedia kita menggunakan lahan sekitar 300 meteran. Jadi kita gunakan lahan yang ada sekitar 300 meter, lalu dan atap seperti ini, bangunan seperti ini. Yang intinya adalah ini, intinya adalah kolam terpal. Nah kolam terpal ini sangat mudah kita didapatkan. Dalam artian sudah jadi paket kita datang membeli kolam dan tinggal memasang isi air dan kebalikan. Kalau saya kebetulan hanya beli terpalnya, lalu si wire meshnya ini dibanding ketika kita membeli kolam yang cukup. Jika bicara menanam ikan di kolam terpal ini otomatis pasokan udara ya, pasokan udara. Karena kalau di kolam melukur dan lalu dan tahapan selanjutnya setelah semua perlengkapan ada, kita baru lagi dari ikan hias menjadi ikan konsumsi. Dari awalnya kita melihara ikan hias menjadi konsumsi, beranjak seiring waktu. Nah, kita dulu memang bertuliskan kita bikin apa yang berpengaruh dalam proses pembesaran, kalau kita mau bermain di pembesaran. Dan kita pastikan bahwa BBB ini sudah layak, sudah standar, sudah punya sertifikat lah kalau bisa. Sertifikat dan biasanya dikeluarkan oleh balai dari Kementerian Kelautan. Karena banyak lahan karena disini relatif, kalau di Purwakarta ini lahan relatif mahal, harga tanah relatif mahal, berkisar misalkan di angka 3 sampai dengan ke atas lah, 3 juta ke atas per meternya. Jadi kita memanfaatkan lahan yang ada. Sehingga terpal ini setidaknya bisa membantu atau menghemat tempat gitu ya. Menghemat lahan, jadi yang semula misalkan butuh berat. Jadi tidak asal bibit karena kegagalan kita membudidaya ikan itu tergantung juga pada bibitnya. Karena kita asal membudi bibit sehingga hasilnya tidak maksimal. Dan yang disalahkan adalah manajemen dengan baik. Sehingga tidak pernah berpikir bahwa ikan yang kita pelihara harus kita jual. Nah, karena kita melihat disini dalam 2-3 tahun, kita akhirnya bertemu dengan banyak orang. Kenal dengan kolam bujanya. Nah, dari 8 kalam ini 5300 ekor. Karena melihat lebih 1 meter itu hitungannya adalah antara 1 meter itu hanya bisa diisi dengan 20 ekor ikan. Nah, tapi di kolam terpal ini saya coba saya maksimalkan. Karena bagaimana caranya lahan yang sempit, lahan yang sedikit bisa menghasilkan jumlah yang baik. Baik secara padat. Dengan jumlah sekitar 5300 ekor, maka penghasilan apa yang kita dapat pun akan berlebih. Akan lebih dari yang kita tanam pada standarnya, pada umumnya. Karena kalau dicara 10 ekor per meter. Jadi kita disini berpada per kolam ini bisa terisi antara 3.000 sampai dengan 5.300. Ini akan hancur dipenternakan ini selama 6 jam. Nah, saat ini berbesar. Menjadi beli 9 kolam terpal. Itu dipasang di sekitar pelataran rumah. Dengan modal kalau tidak salah misalkan kali 1.500.000 ya. Ya sekitar lebih. Pemudaikan konsumsinya bentuknya adalah ikan nila. Nah, di situ perjalanan waktu selama hampir 3 sampai dengan 6 bulan. Dan akhirnya dari bukit dari ikan nila itu, Ikan nila itu setelah panen, ya kita bisa membangun yang seperti ini sekarang. Oke. Apa aja nih yang ada di sini? Ya, kalau di sini secara keseluruhan bicara tentang ikan melek. Ini tidak mengambil dari tempat orang. Karena kita juga tersedia indukan, beberapa indukan koi yang sudah kita pelihara selama lebih hampir. Ini kita mengambil bibit, saya mengambil bibit dari salah satu balai ya. Salah satu balai di wilayah Karawang. Dari awal kita menanam, pokoknya dalam satu kolam ini sekitar 15 kg kita tanam bibitnya. Dan sampai dengan kepembesaran itu butuh waktu. Terima kasih. Terima kasih.